Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel kami Hai teman-teman, apa kabar kalian semua semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dimanapun kalian berada hari ini saya sudah alhamdulillah lumayan recover lumayan sehat, feeling a lot better daripada yang kemarin-kemarin jadi hari ini saya berusaha bangkit, bangun dari tempat tidur, mandi biar segar sakit kemarin tuh, yang ada di pikiranku itu cuma bubur ya bubur ayam gitu kek, bubur pokoknya apa-apalah yang lembut bisa dimasukin di perut gitu kan tanpa harus menyiksa tenggorokan gitu nah teman-teman, setelah melalui perjuangan panjang ini soto ayamnya, kuahnya aja ya karena ayamnya aku sudah sendiriin, tadi sudah digoreng ini ada telur untuk calonnya makan sama soto ayam ini bubur ayamnya, simple aja ya kayak gini aja tadi, nggak tahu berapa jam aku di dapur ini ayamnya yang aku sudah goreng, aku goreng satu aja, satu potong aja bubur ayam tersimpel, tapi mudah-mudahan rasanya, harusnya sih rasanya enak banget ini harusnya kalau menurut, apa namanya, menurut lidah waras ya, lidah yang normal, bukan orang sakit ya ini karena orang sakit, makanan enak kan jadi nggak enak biasanya gitu ya kan yuk, mulai makan dulu ya teman-teman bismillahirrohmanirrohim enak banget ternyata walaupun lidahku pahit tapi ternyata masih bisa menerima rasa ya, masih bisa merasakan nikmatnya kuah soto ayam masya Allah kadang kita ya suka lupa, bersyukur aku pribadi nih ya, bukan orang lain ya aku memposisikan diriku sendiri kadang kita suka lupa dengan nikmat yang kadang simple banget ya bukan simple sih, sehat itu kan nggak simple, penting kan sehat cuman kadang karena kita udah keseringan dikasih sehat sampai kita nggak apa ya lupa gitu loh bahwa ini nikmat gitu sampai akhirnya kita tumbang baru sadar oh masya Allah gitu, ternyata sehat itu memang benar-benar mahal gitu dan nikmat yang benar-benar masya Allah gitu kan dan ini sering kali terjadi setiap kali saya ambruk, saya selalu gitu dan sakit kemarin itu teman-teman aku tuh ketakutan gitu ya ini kita sambil curhat ya ketakutan yang masya Allah luar biasa aku tuh sedih dan takut dan kayak orang parno gitu karena nih teman-teman jujur aku cerita jadi berapa minggu yang lalu lebih minggu kemarin belum berapa minggu minggu yang kemarin itu enak banget sorry minggu kemarin itu teman-teman aku tuh mimpi gitu dan mimpi kayak gini nih konon kalau menurut orang Jawa mitos atau kepercayaan atau entahlah apa ya kan karena kebetulan saya orang Jawa jadinya kebawa gitu teman-teman jadi ceritanya aku tuh mimpi gigiku ini jatuh gitu yang kiri aku ingat terus kiri bawah ya itu yang gusi gusi agak depan gitu bukan yang belakang terus terus aku cerita ke mamaku gitu ternyata mamaku sakit gitu terus anak adikku sakit di Indonesia anak kakakku sakit gitu rupanya di Indonesia di kampungku itu lagi musim sakit gitu nah terus anakku yang di Indo itu juga cerita mam ini juga mimpi mam gitu waktu aku cerita tentang aku mimpi gigi itu gitu katanya dia juga mimpi giginya itu rontok semua sampai dia ompong teman-teman apa gak sedih gitu maksudnya orang Jawa yang sebenarnya bukan mempercayai ya tapi lebih ke apa ya ini udah kayak gak ngerti apa namanya tapi ya jatuhnya udah kayak kalau dibilang percaya antar dosa dan jangan sampai ya misalnya kejadian jelek gitu cuman ya mau gimana gitu kadang orang udah mimpi jelek mimpi jelek kita kayak kepikiran aja gitu terus adikku yang di Indo juga itu mimpi gitu mimpi itu pohon pisang itu ambruk di belakang rumah gitu apa gak sedih aku sedih jadi aku kemarin tuh tidur itu gak bisa tidur teman-teman sorry aku pas sakit itu aku gak bisa tidur jadi aku tuh aduh sorry banget teman-teman aku gak pernah gak mau juga sih nangis di kamera ya cuman sedih aja cuman insyaallah aku udah sehat mamaku alhamdulillah udah sehat terus anak adikku juga udah sehat anak kakakku udah sehat alhamdulillah gitu mudah-mudahan mohon doanya ya kita semua diberi selamat gitu ya cuman kemarin aku pas sakit itu aku kan gak bisa tidur itu dua malam karena emang menggigil gitu badannya menggigilnya itu bukan yang main-main gitu biasanya kalau udah diminim-minobat itu turunkan panasnya ini gak turun-turun sampai dua malam gitu aku gak bisa tidur si kembar itu sampai ketakutan dia gak mau ninggalin aku dari dari tempat tidur kebetulan suami kan kerja malam jadi suami juga berangkat kerja itu sambil ya kepikiran gitu karena dia tahu suhu badanku itu benar-benar yang sampai 40 sekian aku lupa gitu terus apa namanya pokoknya intinya aku benar-benar yang cemas ya karena ketakutan dengan mimpi-mimpi itu juga gitu dan memang badan juga memang berasa rontok semua gitu tapi aku alhamdulillah maksudnya gak pernah gak berhenti ya kayak zikir walaupun keadaan sakit karena apalagi kita udah kepikirannya enggak-enggak ya jadi tetep tujuan kita tetep aku tuh tujuannya tetep Allah aja gitu tetep doa gitu gak berhenti ya zikir sepanjang malam gak tidur itu aku zikir gitu karena karena takut gitu saking paniknya kadang kita mikir enggak-enggak ya mikir takut mati takut ini kasihan anak-anak masih kecil sorry teman-teman ini curhat beneran jadi sorry teman-teman alhamdulillah berkat kalian semua doa-doa kalian semua doa-doa kalian semua saya alhamdulillah sehat walaupun belum pulih total tapi aku bersyukur banget gitu udah bisa bangun dari tempat tidur bisa menikmati makan sekarang happy banget terima kasih banget teman-teman aku terharu banget dengan kebaikan kalian doa-doa kalian tuh luar biasa terima kasih terima kasih oke teman-teman curhatnya kita udah hidulu ya karena kalau enggak bakalan panjang dan lebar kali tinggi kali bisa sepanjang sungai Jilebung nanti ya bercanda ya biar kita enggak sedih-sedih dan ini baik kita lanjut makan aku lanjut makan ya menikmati ini enak ternyata alhamdulillah banget dan teman-teman aku udah nyuruh mamaku ibuku di kampung keluarga ku untuk insyaallah besok mengadakan pengajian ya teman-teman manggil orang yang orang benar-benar yang bunyai terus kiai di kampungku itu untuk mengaji di rumah ya minta doa selamat ya namanya kita manusia beriman ya kan kita mintanya kemana ya ke Allah ya kan jadi kalau kita merasa takut merasa takut yang berlebihan dan itu sebenarnya wajar gitu karena kalau kita dikasih sakit terus kita gak merasa takut kita masih na'udzubillah mintalik ya kita masih sombong itu justru kita gak baik-baik saja justru iman kita sedang gak baik-baik saja itu menurut saya justru kalau kita masih punya iman kita merasa takut itu wajar banget untuk manusia yang masih punya iman ya karena kita karena takut itu kita merasakan oh kita takut ini takut itu kita belum siap untuk kembali dan seterusnya jadi kita lebih aware ya itu menurutku gitu ini curhatnya dalam banget ya teman-teman ya aku mikir ini tak pos apa enggak ya karena aku sebenarnya malu juga nangis di kamera ntar dipikir drama tapi tapi memang itu dari lubuk hatiku gitu aku orangnya juga gak suka drama sih Alhamdulillah teman-teman bisa mengharbiskan bubur semangkok gak semangkok banget sih tadi tapi tetap seneng banget perutku langsung happy berasa banget dua hari gak kemasukan makanan yang solid ya aku tuh cuman makan yogurt kemarin terus suamiku kemarin beliin aku sup oke teman-teman terima kasih untuk kalian yang sudah ngikutin saya nemenin saya makan bubur ayam hari ini dan mendengarkan curhatan saya terima kasih juga untuk doa-doanya kalian semua yang udah begitu baiknya mendoakan saya dan keluarga saya terima kasih banget hanya Allah yang membalasnya ya terima kasih teman-teman mungkin sampai disini dulu ya video kita hari ini terima kasih sekali lagi sampai jumpa kembali di video saya berikutnya wassalamualaikum bye bye